Intro Amu sama Rangda itu cuma cinta satu malam Jadi gak mungkin saya menikahkan anak saya dengan kamu Dan satu hal lagi Anak saya nabrak itu gara-gara kamu Enggapa enggak gitu ceritanya Memang begitu ceritanya Aku ajak kamu tuh Cukup 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 Aku yang udah ngebuat omit untuk datang ke sini Cukup Karena dia mau nebus semua kesalahannya Karena dia mau minta maaf sama aku Karena dia udah gak tau lagi gimana cara dia untuk minta maaf Coba aja kalau misalkan aku gak marah Coba aja kalau misalkan aku gak cue Mungkin juga gak akan kayak gini Mungkin gak harus seperti ini caranya Yasmin Aku mohon banget sama kamu Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gini Kalau kita lanjutin percarian dalam kondisi kamu kayak gini Semuanya juga akan jadi percuma Aku harus cari Romeo Di satu sisi aku juga khawatir sama kondisi kamu Kalau kamu sampai sakit Kamu juga gak akan bisa bantu lagi untuk cari Romeo Ingat ya Yasmin Romeo pasti gak mau kalau kamu sakit Romeo akan sedih Dia itu sayang banget sama kamu Yasmin Hei ma Kenapa kamu gak diem aja Kamu gak denger Jelasin semuanya Pak Pak Perempuan ini benar adalah ibu kandungnya Kailah Dan dia baru keluar dari penjara pak Penjara Jadi Dia mantan mara pidana gitu Pak Saya bisa jelasin pak Saya masuk penjara Untuk menggantikan rangga Dan ibu ajeng janji sama saya Kalau saya keluar dari penjara nanti Saya akan dinikahkan sama rangga pak Dan ibu ajeng juga janji Kalau saya masuk penjara Dia akan merawat Kailah pak Tapi saya juga heran Kenapa ya Anda bisa lupa sama janji anda sendiri Pak Saya adalah tumbal yang dikorbankan oleh ibu ajeng Untuk melindungi rangga pak Saya tumbal pak Kamu tetap masih bisa hidup mewah Dan senang Asalkan Bayarannya adalah Kamu harus mengakua Kamu adalah yang nabrak Saya juga punya syarat Setelah saya keluar dari penjara nanti Pernikahan saya dengan rangga Harus tetap terjadi Dan anak kami Harus kalian rawat Dan menjadi pewaris cakra di natal Gimana? Setuju? Dengan syaratnya? Oke dia Saya setuju Siapa sebenarnya yang menyetir mobil itu Hingga terjadi kecelakaan Dan menghilangkan nyawa seseorang Eh pak Saya yang nyetir pak Saya yang lalai Hingga menabrak seseorang Dan menyebabkan meninggal dunia pak Apakah anda tahu Kalau ancaman hukuman Atas kasus ini Bisa difonis Hingga tujuh tahun penjara Ya pak Saya tahu Dan saya akan menjalankan Semua konsekuensinya pak Tapi kenyataan ya Bu Ajok malah ingkar janji Saya lebih lama mendekat Di dalam penjara Bu Harusnya anda Tidak ingkar janji Dengan janji yang anda buat sendiri Saya tidak pernah janji Apapun sama kamu Saya punya buktinya bu Kaila sudah saya rawat dengan baik Papa lihat sendiri kan Tapi kalau menikahkan Rangga Dengan perempuan ini Itu cuma mimpi Itu mimpi kamu ketinggian Ingat Kamu sama Rangga itu Cuma cinta satu malam Jadi gak mungkin Saya menikahkan anak saya Dengan kamu Dan satu hal lagi Anak saya nabrak itu Gara-gara kamu Enggak pak Enggak gitu ceritanya Memang begitu ceritanya Aku aja kamu tuh Begitu ceritanya Cukup Kamu harus bicara dengan saya Sekarang Mama harus ikut Aku mau ngomong sama dia berdua Kamu gak perlu ikut Pak Mama harus tahu Apa yang papa bicarakan Dengan perempuan ini Mama harus tahu pak Kamu ngerti kan Yang aku omong Aku cuma mau bicara Sama dia empat mata Ayo Aduh gawat nih Kalau sampai wanita licik itu Ngomong macem-macem Sama papa Aduh ini gak bisa dibiarkan Gimana ya Kenapa sih Wanita ular itu Malah ketemu sama papa Kok bisa sih Jadi Jadi selama ini Kamu udah tahu siapa saya Enggak pak Saya belum tahu saya Saya baru tahu semuanya hari ini pak Pak Saya mohon pak Saya cuma mau berada Di sisi anak saya pak Nina Enggak begini caranya Kamu jelasin sama saya Berdiri sekarang Enggak pak Saya gak tahu lagi harus Kayak gimana pak Pokoknya saya mau berada Di sisi anak saya pak 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 Bahkan saya rela Jadi babysitternya Kaila pak Dari awal Saya melahirkan Kaila Saya gak pernah Ada di sisinya Kaila pak Pak Saya mohon pak Saya mohon pak Saya mohon izinkan saya Berada di sisinya Kaila pak Saya mohon Sekali pak Saya kangen Sama anak saya pak Pak bisa merasakan gak Betapa menderitanya saya Selama saya di penjara Pak Saya hanya seorang ibu Yang merindukan Memeluk anak saya sendiri pak Saya mohon pak Saya mohon Kondisi bapak gimana Baik-baik aja kan Alhamdulillah Saya udah jauh lebih baik Kamu siapa ya Oh Saya nolongin Bapak pas Bapak tadi pingsan Saya juga yang bawa bapak kesini Kalau saya boleh tahu Bapak Mau pergi naik apa ya Pak kantornya Iya Saya bisa naik taksi Karena handphone saya Baterainya udah habis Jadi saya gak bisa hubungin Supir dan Ajudan Saya pakai taksi aja Oh kalau gitu Saya pesenin taksi online aja ya pak ya Terus tinggal tunggu aja Sebentar ya pak Maaf Tapi kayaknya yang ini bagus deh pak Iya Bagus warnanya tuh Tapi sebentar pak Tapi yang ini juga bagus pak Iya Itu pas anda sih juga bagus Boleh juga Ya udah kita ambil aja semua Aku harus ngelakuin ini Biar aku bisa dapat simpatik dari pak Baskara Lupa saya mohon pak Saya mohon isinkan saya berada di sisi anak saya Minah Lepas Lepas Kamu gak perlu bicara begini sama saya Gak begini caranya Dari tadi saya bilang Kamu berdiri Saya gak akan bantu kamu Kalau begini Berdiri sekarang Saya udah dengar semua penjelasan kamu Dan saya paham semua itu Iya Saya akan bantu kamu Bapak bantu saya pak Alhamdulillah Apa kamu sekarang saya Terima kasih banyak sama bapak Saya terima kasih banyak sama bapak Gak perlu Semua udah jelas Saya bilang tadi Saya akan bantu kamu Sampai jumpa Sampai jumpa